Seperti apakah bumi sekitar 3,2 miliar tahun yang lalu? Apakah saat itu sudah ada daratan yang menemani lautan di muka bumi? Kenyataannya, bumi yang kita tepati saat ini ternyata dulunya tidak memiliki daratan sama sekali. Artinya, bumi kita ditutupi oleh lautan yang sangat luas dan membentang ke segala penjuru dunia. Sehingga para peneliti menyebutkan bahwa dulu bumi adalah planet air. Menurut penelitian sejarah, para ilmuwan melaporkan bahwa daratan muncul menjadi satu benua ketika lempeng tektonik mendorong masa tanah dalam skala besar dan berbatu menuju atas untuk menembus permukaan laut. Hal tersebut diketahui saat adanya petunjuk tentang dunia air kuno yang tersimpan di bongkahan dasar laut purba di pedalaman Australia Barat Laut. Sejarah terciptanya bumi dimulai saat sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu dimana adanya tabrakan berkecepatan tinggi antara dua debu dan bebatuan antariksa yang kemudian membentuk permulaan dari planet kita. Awalnya, planet ini seperti bola magma yang sangat panas. Bumi kemudian mendingin saat ia mulai berputar. Turunnya hujan selama seribu tahun hingga satu juta tahun lamanya. Magma tersebut dingin dan membentuk kristal mineral pertama di kerak bumi. Dalam sebuah studi terbaru yang dilakukan di Landscape Unique di pedalaman Australia dimana bebatuan yang telah mempertahankan sistem hidrometal dari 3,2 miliar tahun lalu dan menghiasi pemandangan di sana. Ditemukan sesuatu yang tidak terduga melalui analisis yang mereka lakukan terhadap lebih dari 100 sampel sedimen. Mereka menemukan bahwa 3,2 miliar tahun lalu lautan menemukan lebih banyak oksigen daripada oksigen yang ada di daratan. Komputer mereka menunjukkan dalam skala global masa daratan benua melepaskan oksigen 18 dari lautan. Dengan tidak adanya daratan benua sama sekali maka lautan akan membawa lebih banyak oksigen dan perbandingan antara isotop oksigen ini mengisyaratkan bahwa pada saat itu tidak ada benua sama sekali di planet yang kita tempati saat ini. Para peneliti kemudian menyimpulkan bahwa bumi ini dulunya tertutup oleh samudera yang sangat luas. Namun ada sedikit kesepakatan tentang sebeberapa banyak kerak yang terlihat pada saat itu. Penemuan baru ini juga memberikan sedikit kendala lain terhadap geokimia aktual pada keberadaan tanah di atas permukaan laut. Selain itu, prospek air pada muka bumi juga menawarkan perspektif baru tentang bentuk kehidupan paling awal di planet ini dan bagaimana mereka berevolusi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!